Sebuah kisah maha karya terbaik dari Eshamintarca yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari Pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-307 Selamat menikmati Pada episode sebelumnya telah diceritakan terasa dada Ken Arok berdesir ditatapnya mata Ken Umang tajam-tajam Sementara itu Ken Umang pun bangkit sambil mengibaskan rambutnya yang terurai kemudian duduk sambil tersenyum dijulurkannya kakinya di atas amben sambil berdesah Kenapa kau masih berdiri di situ? Seperti orang yang kehilangan akal Ken Arok melangkah maju Ia pernah menjadi seorang yang paling liar di sekitar padang karautan Sebagai seorang hantu ia pernah berbuat apa saja terhadap setiap orang setiap perempuan dan gadis-gadis yang ditemuinya Dalam keadaannya kini terasa darah Ken Arok itu telah mendidih Selangkah demi selangkah ia maju dan Ken Umang itu masih saja tersenyum Ketika Ken Arok berada beberapa langkah daripadanya Maka tiba-tiba gadis itu menangkap tangannya dan menariknya sambil berdesis Kau adalah seorang senopati yang menggemparkan Kau masih muda dalam kedudukan yang begitu tinggi Sehingga kau pasti akan menjadi sorotan gadis-gadis Ken Arok yang memiliki segala jenis pengalaman di dalam dirinya itu Sama sekali tidak dapat melawan senyum Ken Umang yang serasa membakar jantung Seperti seorang anak yang dungu ia duduk di ampen itu Sambil mengusap keringat yang mengalir dari keningnya Ken Arok tidak berbuat apapun ketika gadis itu membelai pundaknya sambil berkata Aku tidak mau pergi dari kota ini Aku masih mempunyai beberapa orang keluarga Karena itu maka aku tetap tinggal di sini Aku bermaksud untuk tinggal pada keluarga ku yang lain Sebelum aku berangkat Kau tiba-tiba datang kemari Dan kau telah memberikan beberapa harapan baru bagi hidupku di kota ini Ken Arok yang telah berhasil membunuh aku Tunggul Amatum itu Membunuh tempuh gandring dan membuat istana kumapel gempar Karena kebuncu yang terbunuh pula itu Kini duduk diam Seolah-olah tidak mempunyai kekuasaan apapun atas dirinya sendiri Hari ini kau akan diwisuda Desis Ken Umang Dan kau tidak sebodoh mahesa Agni itu Ken Arok tidak menjawab Namun tiba-tiba tengkuknya meremang ketika ia mendengar Ken Umang tertawa sambil berdesis Kau tidak boleh lepas dari tanganku Kau adalah seorang anak muda yang paling memenuhi unsur idamanku Ken Arok masih terdiam Setelah kau menjadi seorang pemimpin tertinggi pasukan pengawal Maka kau harus segera beristri Kau dengar Ken Arok mengangguk Dengan demikian barulah kau menjadi lengkap Ken Arok mengangguk pula Tanpa dapat melawan lagi Ken Umang menariknya semakin dekat Namun tiba-tiba Ken Arok itu menyentakkan dirinya Ia adalah seorang yang telah berhasil membuat lakon yang dahsyat Dan ia telah berhasil mendalanginya Karena itu Ia tidak boleh kehilangan dirinya sendiri Betapa lunak dan mesra sentuhan tangan gadis itu Namun Ken Arok pun kemudian meloncat berdiri sambil menggertakkan giginya Sambil menunjuk gadis itu ia menggeram Apakah yang kau lakukan? Hei anak gila! Ken Umang terkejut Namun ia pun kemudian tertawa Jangan marah Demikianlah hasrat hati nuranimu Tetapi kau masih tetap dapat dikuasai oleh akalmu Nah Mudah-mudahan kau berhasil menjadi seorang pemimpin yang baik Tetapi setiap saat Kau akan tetap teringat kepadaku Dan aku pun akan menunggu kau datang kepadaku Dan menjemputku Persetan Ken Umang masih tetap tertawa Ketika ia melihat Ken Arok berlari meninggalkan dapur itu Katanya Jangan takut Aku tidak akan mengejarmu Kaulah yang akan mencari aku kelak Ken Arok tidak berpaling lagi Ia kemudian berlari ke kudanya Di halaman depan dan segera meloncat ke punggungnya Seperti seorang yang ketakutan dikejar oleh hantu Yang akan menghisap darahnya Ken Arok segera memacu kudanya meninggalkan halaman rumah Witantra Namun tanpa dapat ditahan-tahan kanya lagi Ia masih juga berpaling Ken Umang masih berada di dalam dapur sambil tertawa berkepanjangan Seperti orang yang kehilangan ingatan Ia berbicara kepada dirinya sendiri Ternyata Ken Arok adalah seorang anak muda yang lemah hati Jauh lebih lemah dari Mahisa Agni Aku bersumpah Pada suatu saat aku akan mengikatnya di bawah kakiku Dan suara tertawa Ken Umang pun menjadi semakin tinggi Mahisa Agni pasti akan terkejut Melihat pada suatu saat Aku menjadi seorang istri dari pemimpin yang tujuh di Pumabel Namun wajahnya tiba-tiba berkerut Terlintas di kepalanya Terbayang tentang seorang perempuan yang cantik Janda dari aku Tunggul Ametong Huh Masih juga ada perempuan yang lebih tinggi Dari istri salah seorang pemimpin yang tujuh di Pumabel Ken Arok yang berpacu itu pun berpacu semakin cepat Tetapi ia tidak dapat melarikan dirinya Dari bayangan-bayangan tentang gadis yang telah membelai kulitnya Sentuhan tangannya serasa telah menggetarkan darahnya Sehingga jantungnya pun serasa telah terbakar Tetapi Ken Arok harus tetap berpegangan pada nalarnya Ia ingin tidak saja menjadi seorang pemimpin tertinggi pasukan pengawal Sekaligus menjadi salah seorang dari pemimpin yang tujuh Apabila aku siapapun orangnya telah melakukan tugasnya Maka kekuasaan dari pemimpin yang tujuh itu sangat terbatas Karena itu Maka Ken Arok telah mulai membayangkan betapa Ken Dedes Kini menjadi seorang yang paling berkuasa di Pumabel Apalagi perempuan itu Adalah perempuan yang memiliki kelihaian yang mengagumkan Ken Arok menghentak-hentakkan kendali kudanya Hari ini ia akan menerima pengangkatannya Sebagai seorang pemimpin tertinggi pasukan pengawal Tetapi yang membayang di kepalanya Adalah kesempatan-kesempatan yang akan terbuka karenanya Ken Arok memejamkan matanya sejenak Terkilas di kepalanya Cahaya yang kemilau memancar dari tubuh Ken Dedes Pancaran cahaya itu adalah pertanda bahwa Ken Dedes Adalah seorang perempuan yang lain dari perempuan kebanyakan Sepanjang pendengaranku Perempuan itu akan menurunkan orang-orang besar Yang kelak akan memiliki kekuasaan dan kewibawaan Desiskan Arok Persetan dengan gadis yang gila di rumah Witantra itu Gumamnya Namun kehangkatan gadis itu Masih terasa seakan-akan merayapi kulitnya Memang keduanya berbeda Ken Dedes yang lembut Dan Ken Kumang yang panas Tiba-tiba terpersit sepercik nafsu di kepalanya Kenapa tidak keduanya Ah Ia berdesah Ken Arok ternyata gini sedang terombang ambing Antara dua dunia yang berlawanan Dunianya yang hitam Dan dunia lain yang pernah ditemukannya Dan keduanya gini Sedang bergolak berebut pengaruh di dalam hatinya Tetapi kuda Ken Arok berpacu terus Semakin lama semakin dekat dengan istana Ken Arok akhirnya sampai juga pada saatnya Ia menerima pengangkatan itu Ketika matahari telah mulai condong ke barat Maka terdengarlah suara yang menggelegar dari dalam istana Suara sebuah gong yang besar Yang tergantung di pasepan depan Sejenak kemudian Ken Dedes sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Tumapel Atas dasar penyerahan kekuasaan dari aku Tunggul Amatung Sejak semasa hidupnya Menyerahkan sebilah keris pimpinan kepada Ken Arok Dan mengalungkan seputas tali Yang berwarna kekuning-kuningan di lehernya Sebagai pertanda bahwa Ken Arok dengan demikian Telah diangkat menjadi seorang pemimpin tertinggi dari pasukan pengawal Tidak seorang pun yang mempunyai alasan yang cukup untuk menentang keputusan itu Sehingga dengan demikian Tidak ada lagi persoalan di antara para pemimpin tertinggi Tumapel Para Senopati Para Manggolo Dan para Pandega Serta seluruh rakyat Namun persoalan yang tumbuh justru di dalam dada Ken Dedes itu sendiri Betapa tangannya menjadi gemetar Ketika ia meletakkan tali yang berwarna kekuning-kuningan itu Di leher Ken Arok Serta ketika ia menyerahkan keris kepada anak muda itu Dalam pakaian kebesaran Ken Arok menjadi semakin mengagumkan Di dalam pandangan mata Ken Dedes Dan getar itu Ternyata dapat ditangkap oleh perasaan Ken Arok yang tajam Sentuhan tangan Ken Dedes pada saat mengalungkan tali yang kekuning-kuningan itu Serta ketika tangan Ken Arok Menerima keris pimpinan Terasa bahwa jantung putri yang memegang pimpinan tertinggi Tumapel itu bergetar Tanpa sesadarnya Ken Arok memandang wajah Tuan Putri yang sedang berpakaian kebesaran itu pula Pada saat yang bersamaan Ken Dedes pun sedang memandanginya pula Benturan pandangan itu telah mengguncangkan hati keduanya Hati Ken Dedes serasa meledak berkeping-keping Hampir saja ia kehilangan kekuatan untuk menahan dirinya sendiri Untunglah bahwa ia masih berhasil menguasai perasaannya Sehingga ia tidak melontak dan berlari ke dalam biliknya Sementara itu Ken Arok pun segera menundukkan kepalanya Namun tangannya yang memegang keris itu pun menjadi gemetar pula Ketika Ken Arok telah kembali ke tempatnya Maka ia sama sekali tidak berani lagi untuk mengangkat wajahnya Ia menunduk dalam-dalam dengan jantung yang serasa mengembang Demikianlah Maka untuk hari-hari seterusnya Ken Arok adalah seorang pengawal yang mengagumkan Ternyata ia tidak hanya pandai memanjakan nafsunya Tetapi ia benar-benar mampu melakukan tugasnya Namun dengan demikian Ia menjadi selalu dekat dengan Ken Dedes Sebagai pemegang pemimpin tertinggi di Tumapel Sebagai minyak yang selalu dekat dengan api Maka akhirnya menyalalah hati keduanya Tanpa dapat ditahan-tahankan lagi Sementara Mahesa Agni Bekerja keras membangun paduku hanya yang baru Terpetiklah berita Bahwa hubungan antara Ken Dedes dan Ken Arok Sama sekali sudah tidak dapat dicegah lagi Namun Mahesa Agni telah belajar banyak dari pengalaman hidupnya Ia tidak lagi dapat diterkam oleh kehilangan akal dan kebingungan Ia menanggapi masalah hidup dengan sepenuh kedewasaan Karena itu Maka hatinya kini benar-benar telah lekat dengan kerjanya Seperti Witantra yang semakin mencintai kesepian yang ditanggapinya Sebagai suatu kedamaian di dalam hati Setelah ia berhasil menyesuaikan hidupnya Dengan alam di sekitarnya Namun semuanya ternyata tidak berhenti di tempatnya Semua masih bergerak dalam lingkaran yang saling bersinggungan Maka seperti tersebut dalam kitab para raton Selanjutnya dewa memang telah menghendaki Bahwa sanya Ken Arok memang sungguh-sungguh menjadi jodoh Ken Dedes Lah malah sudah Mereka saling hendak menghendaki Tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Ken Arok Demikian juga semua keluarga Tunggul Ametung Diam Tak ada yang berani mengucap apa-apa Akhirnya Ken Arok kawin dengan Ken Dedes itu Tetapi ternyata Yang terjadi belumlah akhir yang terakhir Pada saat perkawinan itu berlangsung Maka kekuasaan pun seakan-akan telah berpindah pula ke tangan Ken Arok Tetapi Ken Arok bukanlah seorang yang lekas puas Ia kemudian mengangkat kepalanya Dan memandang kepada kekuasaan kerajaan kediri Namun persoalan di dalam dirinya Masih akan berjalan Di dalam diri Ken Dedes telah terkandung putra Tunggul Ametung Bayi itu kelak akan dilahirkan Berbareng dengan lahirnya masalah-masalah baru Demikianlah Seperti matahari yang mengelilingi bumi Maka yang pernah tenggelam akan terbit pada saatnya Dan cerita tentang keluarga ini Masih akan berkepanjangan Dalam sangkut tanya dengan nama-nama Yang pernah tersebut di dalam kisah ini Tamat Demikianlah akhir dari kisah pelangi di langit singa sari ini Untuk perjalanan Ken Arok dalam memimpin Tumapel Hingga sampai puncak kejayaannya Maka kita akan lanjutkan pada kisah selanjutnya Dengan judul Barat di atas singa sana Sampai jumpa